Halo Trader Bitcoin Indonesia balik lagi ya di channel ini dan pada video kali ini saya akan bahas tentang funding rate ya tentang funding ini seperti apa sih fungsinya dan kenapa funding ini bisa mempengaruhi harga dalam time frame kecil ya di 15 atau di lima menit by the way yang belum tahu ini adalah market Bainan future market dari patip Bitcoin terbesar di dunia ya jadi sangat cocok buat kalian untuk mulai trading leverage disini karena marketnya cukup rame dan volatilitasnya juga cukup tinggi di video-video sebelumnya saya juga sudah banyak membahas tentang Bainan future ini kalian bisa cek juga beberapa tips dan tutorial tradingnya di market future seperti Bainan sini Hai Oke langsung saja kita bahas tentang funding rate nah funding ini apa sih funding ini funding ini adalah ah ah funding karena disini kita menggunakan leverage ya itu ibaratkan kita itu seperti meminjam dana nah pada saat meminjam ya atau ngeredit itu istilahnya pasti kita akan dikenakan bunga kan ya Nah untuk bunganya disini untuk Bainan Bainan menetapkan bunganya 0,03 ya 0,03 persen itu juga kita bisa didapatkan karena tentu saja ada sedikit selisih harga dari sport market dengan trading di future ya 0,03 nah apa yang terjadi ketika orang membeli itu lebih banyak daripada menjual misalkan tentu saja fundingnya ini akan bernilai positif ya bernilai positif dan funding ini akan di di restart atau diulang setiap 8 jam ya setiap 8 jam ketika funding ini positif maka pada saat yang pasang open posisi long harus membayarkan interest kepada open posisi short seperti itu ya Nah sekali lagi ketika funding ini positif maka yang pasang open posisi long pada saat funding berakhir itu harus membayar biar V kepada yang pasang short nah nah lalu apa yang bagaimana reaksinya terhadap market ya Nah seperti tadi fan funding sekitar jam berarti sekitar satu setengah jam yang lalu ya Hai jam empat ya jam empat Wita mungkin jam tiga WIB disana sekarang kita lihat jam empat nah ini dia ya ini dia ya ini adalah jam terakhir dari fundingnya kita lihat ke time frame yang lebih kecil nah kita fokus di sini ya nah nah kita fokus di sini ini adalah jam terakhir atau berakhirnya funding di at funding di jam 8 jam terakhir ya di jam empat Oke kita tandai dulu Hai dengan Hai jam empat Hai ini dia penutupan funding yang baru terjadi tadi ya jadi setelah ini akan dihitung lagi selama 8 jam dan akan dilakukan funding lagi ya Nah apa yang terjadi ketika sebelum di terjadinya funding ya Nah ini dia market turun ya seperti kita ketahui market saat ini sad sedang bull trend sekali ya apalagi tadi malam dan sampai pagi itu Bitcoin sampai sempat menyentuh harga di 10.000 itu artinya marketnya lagi lagi naik kenceng tentu saja karena banyak orang yang mulai membeli atau kalau kita di future tentu ada banyak orang yang pasang long nah ketika jam-jam mendekati funding itu cenderung harganya turun ya pada saat bul market nah karena hari ini bisa dikatakan bul market ya atau lebih banyak orang yang memasang beli ini dibandingkan jual nah di akhir funding itu tentu para para well atau parang cukong-cukong besar ya ingin mendapatkan funding fee-nya karena disini kita lihat funding fee tadi juga cukup besar ya segitu 0,04 persen ini biasanya kalau market lagi biasa ini biasanya cuma 0,01 ya dan sekarang 0,04 persen funding fee-nya jadi ketika kita memasang posisi short sebelum sebelum funding terjadi atau 1 jam atau sekitar 30 menit sebelum funding terjadi itu pada saat bull trend seperti ini harganya cenderung koreksi sedikit ya tapi untuk koreksi sedikit ini tentu sangat berasa jika kita menggunakan leverage yang cukup besar nah disini kita bisa lihat untuk koreksi pada saat 1 jam sebelum funding itu sekitar 2 persenan ya 2 persen jika pakai leverage 10 itu kita sudah bisa mendapatkan estimasi untung sekitar 20 persen dari open posisinya nah ini bisa kita manfaatkan untuk membuka posisi pada saat sebelum funding atau setelah funding terjadi karena ada dua dua kemungkinan yang akan terjadi pada saat funding dalam kondisi bull trend seperti ini ya pada saat 1 jam sebelum funding itu harga cenderung turun dan setelah funding selesai tentu saja orang yang pasang short langsung take profit dan harga kembali naik ya kalian bisa dapatkan dua peluang yang sangat bagus disini dalam jangka waktu yang cukup pendek jadi caranya kita bisa pasang short pada 1 jam sebelum funding ya misalkan 1 jam sebelum funding tapi kalian juga tentukan dulu dimana posisi yang bagus untuk pasang shortnya jangan jangan kalian pasang short ketika harga sudah turun begini jadi nanti keuntungannya juga cukup tipis dan berisiko ya kalian lihat dulu pergerakan marketnya apakah memang akan cenderung turun kalian bisa pasang short dari beberapa jam sebelum terjadinya funding nah misalkan disini ini adalah ini 2 jam sebelum funding ya dan ini ini 1 jam sebelum funding jika kita cek disini nah sekitar 1% ya sudah lumayan banget jadi jika kalian ambil 1 jam sebelum funding kalian akan mendapatkan harga di daerah sini mendapatkan harga daerah sini nah dan begitu harga turun sekitar 1% karena itu kalian juga kalian sudah bisa langsung tp aja ya karena setelah funding biasanya pada kondisi bull trend itu harganya akan kembali naik nah seperti ini kalian bisa langsung tp dalam 0,5% atau 0,8% atau 1% ya begitu kalian tp tunggu funding selesai lalu pasang long lagi ya nah kita bisa dapat keuntungan lagi dari kenaikan atau pada saat orang yang pasang short ini sudah mulai take profit dan kembali mengambil posisi long ini sudah sudah saya analisa dari banyak sekali funding yang terjadi dan memang selalu seperti ini ya jadi kalian bisa tetap manfaatkan untuk bisa mendapatkan profit apalagi market rami seperti saat ini momen-momen pada saat funding ini tetap saya tunggu untuk bisa mendapatkan profit yang lebih cepat ya dan jangka pendek sekali dan tentunya bisa menguntungkan buat trading kita itu dia tentang funding dan bagaimana caranya mengambil peluang dari funding tersebut ya jadi kita bisa mendapatkan keuntungan dengan cukup cepat disini hanya butuh 1 jam atau 2 jam sudah bisa mendapatkan 2 peluang posisi yang cukup bagus ya mengambil posisi short pada 1 jam sebelum funding dan membalik posisi long pada saat funding baru dimulai atau funding selesai dan mulai mengulang dari 8 jam ya nah seperti disini ini fundingnya sudah berjalan berarti sekitar 6 jam setengah lagi akan terjadi funding lagi nah untuk detail dari fundingnya kita bisa lihat di informasi ini dan masuk ke trading data ya nah disini kita bisa lihat funding history nya ini dia nah di beberapa jam atau sekitar 1 hari dari kemarin ya ini fundingnya memang cukup meningkat untuk posisi long dan biasanya kalau market sideways itu saya analisa itu fundingnya biasanya kisaran 0,01% ya kalau fundingnya 0,01% itu lebih cenderung market sideways biasanya dan kalau fundingnya di atas 0,01% dan positif nilainya ya itu artinya orang yang pasang long lebih banyak dan disini ya pada funding terakhir tadi jam 16 itu fundingnya 0,34% itu sudah sangat cukup besar ya untuk payah BTC USDT disini tentu saja di akhir-akhir funding atau 1 jam sebelum funding itu terjadi biasanya harga mengalami cenderung mengalami koreksi ya seperti yang saya jelaskan tadi ini cenderung mengalami koreksi dulu dan begitu funding selesai harga langsung kembali diangkat ya nah jadi kita bisa mendapatkan 2 peluang untuk open posisi dalam jangka pendek dan bisa mendapatkan profit disini ya seperti kita ukur tadi sekitar 2% dan ketika kita pakai leverage 10 saja itu sudah bisa mendapatkan profit sekitar 20% dari open posisi kalian 20% pada saat short dan 20% pada saat long itu sudah cukup lumayan ya nah dan funding kemarin juga 0,16 ini juga cukup besar yang penting di atas 0,001 ya pada saat sideways itu biasanya 0,01 ini kita bisa lihat ya 0,01 terus dan ini sempat 0,3 juga pada pada saat BTC mulai ke 9500 mungkin ini oke disini kita bisa pantau juga dan di pada menu funding history ini kita juga bisa melihat funding-funding coin lainnya seperti Ethereum dan lainnya ya jadi momen-momen pada saat terjadinya funding itu bisa kita manfaatkan untuk mengambil posisi seperti tadi lalu bagaimana kalau negatif ya ini tidak selamanya positif ini kadang negatif juga ya nah kalau market lagi down atau lagi posisinya lagi beris ya tentu orang yang menjual lebih banyak daripada orang yang membeli kan jadi funding rate-nya itu nilainya negatif nah apa yang terjadi pada saat funding rate akan selesai misalkan 1 jam sebelum funding rate itu harganya balik ya pada saat harga dalam kondisi beris sebelum funding rate terjadi itu harganya biasanya naik dulu ya nah kebalik sekarang harganya naik dulu dalam 1 jam sebelum funding tentu untuk yang pemodal besar untuk bisa mengambil fundingnya dan begitu funding selesai harga kembali dibawa ke bawah nah kalian bisa manfaatkan itu tinggal balik saja apply-nya pada saat market beris tentu kalian bisa pasang long dulu sebelum sebelum funding terjadi dan take profit jika sudah sekitar naik sekitar 1% saja saya sarankan sudah take profit aja ya jangan ditunggu lagi karena ini mainnya cepat aja ketika sudah funding selesai kalian bisa pasang short lagi nah kalian bisa dapat dua kesempatan untuk mendapatkan profit di sana nah itu dia funding rate ya funding rate ini adalah pertukaran rate antara pembeli dan penjual ya karena disini kita tradingnya menggunakan sistem leverage tentu saja modal yang kita gunakan untuk trading itu langsung dari si pembeli dan penjual ya kalau pembelinya lebih banyak tentu pembelinya harus bayar ke yang penjual seperti itu ya kalau penjualnya lebih banyak penjualnya harus bayar ke si pembeli sesuai dengan rate dari fundingnya tersebut oke itu dia tentang funding rate di binance future mudah-mudahan memberikan manfaat buat kalian yang lagi trading di binance future khususnya ya buat kalian yang belum trading di binance future kalian bisa langsung bikin akunnya secara gratis dan untuk cara depositnya sudah ada di video saya sebelumnya ya cara kirim koin dari dari indodax bisa dari rupiah token atau dari langsung dari binance menggunakan menu situasi sudah saya bahas di video sebelumnya kalian bisa langsung cek saja video saya sebelumnya dan untuk daftarnya kalian bisa cek link deskripsi ini ada paduannya bagaimana cara mendaftar dan cara mengirim koinnya linknya saya akan taruh di deskripsi video ini oke itu saja untuk video kali ini by the way thank you guys channel ini sudah tembus 1000 subscriber ya mudah-mudahan kedepan bisa terus memberikan edukasi ke para trader yang baru ingin memulai trading ya khususnya pada market future seperti yang saya mainkan ini dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kalian semua sampai jumpa di video selanjutnya guys dan salam profit untuk kita semua selamat menikmati